Di balik glamour dan kilonya lampu sorot, terdapat cerita panjang yang mengiringi metamorfosis Hollywood hingga mencapai titik saat ini. Dari sebuah ladang pertanian sederhana, Hollywood menjelma rumah para bintang dan kanvas bagi sinias. Tak hanya memproduksi ratusan film setiap tahun, Hollywood juga meraih tata tertinggi sebagai pusat industri film yang sangat berpengaruh pada budaya dan imajinasi global. Namun apa yang terlihat sebagai puncak kesuksesan ini adalah hasil dari perjalanan panjang penuh tantangan, inovasi, dan adaptasi. Melawan tekanan regulasi, gempuran televisi, hingga merespon dinamika di era digital saat ini. Toga awal berdirinya Hollywood dimulai di akhir abad ke-19, tempatnya di tahun 1886, ketika H.G. Whiteley membeli lahan di daerah yang kini dikenal sebagai Hollywood. Visinya adalah untuk mengembangkan komunitas yang indah dan nyaman. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan sistem air mulai dibangun. Whiteley juga mendirikan berbagai bisnis lain untuk mendukung perkembangan komunitas ini. Salah satunya, Hotel Hollywood yang kelak jadi landmark ikonik. Tapi bagaimana kemudian industri film bisa berkembang di sana? Begini ceritanya. Pada 1902, di pantai timur Amerika Serikat, industri film telah berkembang dengan berbagai dinamikanya. Dinamika yang menonjol ialah Monopoly MPPC atau Edison Trust. Perusahaan ini dibangun oleh Thomas Alva Edison yang menguasai sebagian besar hak patent mengenai teknologi film. Ia bermitra dengan George Resman, pendiri kodak, penyedia bahan baku film terbesar waktu itu. Tujuan didirikannya MPPC adalah kontrol atas teknologi film dengan menggabungkan patent para anggotanya, dari lisensi sampai distribusi. Alhasil kekuasaan MPPC cukup besar termasuk menentukan film-film apa saja yang berhak tayang di bioskop. Siapa yang dirugikan? Sineas independen yang modalnya cekak. Mereka pun melawan dengan misalnya mencari cara supaya tidak bekerja di bawah kendali MPPC. Para sineas ini lalu melirik California, khususnya di Hollywood, yang menawarkan kebebasan dari pengawasan MPPC. Jarak geografis membuat MPPC sulit menegakkan hak patent di California, yang jauh dari markas mereka di New Jersey. Bahkan jika studio tanpa lisensi ini digugat, mereka hanya perlu menempuh jarak 100 mil untuk lari ke perbatasan dan keluar dari Amerika Serikat menuju Meksiko, di mana patent MPPC tidak berlaku dan peralatan pembuatan film tidak dapat disita. Selain faktor regulasi, Hollywood juga memiliki berbagai keunggulan, dari lokasi alam yang memadai untuk pengambilan gambar sampai cuaca yang relatif cerah. Keduanya memungkinkan produksi film dilakukan sepanjang tahun. Nama-nama seperti Carl Lamy, Jesse Ellesky, Cecil B. DeMille, dan D.W. Griffith menjadi pionir dalam perlawanan ini. Dan mereka mendirikan studio-studio film seperti Universal Pictures dan Paramount Pictures pada 1912. Pada 1915, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa MPPC melanggar undang-undang antitrust. Putusan ini mengakhiri dominasi MPPC sekaligus membuka jalan para pembuat film independen untuk berkembang tanpa kendala. Studio-studio mulai bermunculan dan produksi film meningkat pesat di Hollywood. Puncaknya terjadi pada periode 1920-an hingga 1950-an, dikenal sebagai Hollywood Golden Age. Pada masa ini, Hollywood mampu menghasilkan hingga 600 film setiap tahunnya dan meraup keuntungan hingga miliaran dolar. Meski kala itu, Perang Dunia Kedua berkecamuk dan Amerika Serikat dilanda depresi. Resepnya, System Studio, mekanisme monopoli pasar film. Lima studio besar atau The Big Five mendominasi. Mereka ialah MGM, Wonder Bros, Paramount Pictures, 20th Century Fox, dan RKO Pictures. Melalui sistem ini, studio memiliki kontrol penuh atas bisnis, produksi, distribusi, hingga eksibisi atau penayangan film di bioskop. Studio mengendalikan distribusi film melalui jaringan bioskop yang mereka miliki dan kontrol. Studio-studio ini juga memiliki kontrak eksklusif dengan aktor, aktris, sutradara, hingga penulis skenario yang dikenal dengan sistem bintang. Para aktor dan aktris menandatangani kontrak eksklusif jangka panjang dengan satu studio. Imbasnya, mereka hanya bisa bekerja untuk studio tersebut. Dan studio memiliki kontrol penuh atas karir mereka. Studio mengatur publisitas, pelatihan, dan peran yang dimainkan oleh para bintang, termasuk naskah, sutradara, dan co-stars. Banyak bintang bermunculan pada periode ini, diantaranya Arc Dable, Ampree Bogart, Judy Garland, hingga Marilyn Monroe. Selama Golden Age, studio-studio itu memproduksi film dengan skala yang lebih besar dan kualitas tinggi, melakukan berbagai inovasi teknologi serta pengembangan pada genre film, termasuk teknik sinematografi, penggunaan warna, dan juga efek khusus. Teknologi suara juga hadir dan mengubah industri film dari silent menjadi bersuara. Film-film klasik seperti Gone with the Wind, The Wizard of Oz, The Jazz Singer, Casablanca, serta King Kong dihasilkan pada periode ini. Pada 1948, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sistem studio melanggar undang-undang antitrust, sehingga mengakhiri praktik monopoli korporasi-korporasi besar. Efeknya, studio mesti melepaskan kepemilikan mereka atas bioskop. Ini adalah salah satu keputusan antitrust terpenting dalam sejarah industri film, yang juga menandai akhir dari hegemoni sistem studio. Keputusan ini berdampak besar pada perkembangan industri film di Amerika ke depannya. Studio kecil dan independen mendapat peluang lebih besar untuk bersaing, karena bioskop dapat memilih film dari berbagai sumber tanpa terikat pada satu studio besar. Aktor The Strideret juga mulai mendapatkan lebih banyak kebebasan atas kontrol kreatif mereka. Di sisi lain, kepopuleran televisi sebagai sumber hiburan utama bagi banyak orang mengurangi jumlah penonton bioskop pasca Perang Dunia Kedua. Produksi televisi meningkat pesat setelah perang, dan harga perangkat televisi mulai terjangkau. Pada 1950-an, banyak rumah tangga di Amerika mulai memiliki setidaknya satu televisi, yang mengurangi jumlah penonton bioskop dan pendapatan studio. Jumlah rumah tangga dengan televisi di Amerika Serikat meningkat dari 0,4 juta pada 1948, menjadi 32 juta pada 1955. Pada 1948, sekitar 90 juta tiket bioskop terjual setiap minggu di Amerika Serikat. Namun pada 1958, jumlah ini jauh turun menjadi sekitar 47 juta tiket per minggu. Hollywood merespon tantangan dari televisi dengan berbagai cara. Salah satunya memberikan pengalaman yang berbeda antara menonton film dan televisi. Studio mulai menggunakan format layar lebar seperti sinemaskop dan sinerama untuk memberikan pengalaman visual yang tidak dapat ditiru oleh televisi kala itu. The Rope menjadi film pertama yang dirilis dalam format tersebut. Pada awal 1950-an, Hollywood juga bereksperimen dengan teknologi 3D untuk menarik penonton, seperti dalam film Ghost of Wax. Studio juga memproduksi film-film etik serta musikal dengan anggaran besar, set mewah, dipadu dengan cerita yang lebih kompleks, seperti Ben Hurd, Singing in the Rain, dan The Sound of Music. Tantangan lain yang dihadapi Hollywood juga muncul dari luar Amerika. Pada paru ke-2 abad ke-20, industri film di berbagai negara mulai berkembang besar dan menghasilkan sajian berkualitas tinggi yang menarik perhatian penonton internasional. Negara-negara seperti Italia, Perancis, Jepang, dan India mulai dikenal dengan produksi film mereka yang unik dan berwarna, menantang dominasi Hollywood dalam hal kualitas dan kreativitas. Di Italia muncul gerakan neoralisme. Di Perancis ada Fresh New Wave, sementara di Jepang karya-karya Akira Kurosawa dan Yusuf Jiruozu menarik perhatian. Dan di India ada Bollywood, yang bahkan berubah jadi salah satu produsen film terbesar di dunia. Bollywood merespon tantangan dari film internasional dengan berbagai strategi untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Mereka mulai bekerjasama dengan sutradara dan studio di luar Amerika untuk menghasilkan film yang memiliki daya tarik internasional. Hollywood juga mulai membuat adaptasi dan remake dari film-film internasional yang sukses, menyesuaikannya dengan penonton Amerika. Ada The Magnificent Seven yang merupakan remake dari Seven Samurai karya Kurosawa atau The Departed yang di-remake dari film Hong Kong berjudul Infernal Affairs. Era digital membawa perubahan besar dalam cara film diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Platform streaming seperti Netflix memungkinkan penonton mengakses film kapan dan dimana saja. Dengan lebih banyak pilihan hiburan di rumah, penonton bioskop mengalami penurunan yang berdampak langsung pada pendapatan box office, memaksa studio untuk mencari sumber pendapatan baru. Banyak studio besar kemudian meluncurkan layanan streaming mereka sendiri untuk tetap kompetitif. Dengan banyaknya platform streaming, persaingan untuk mendapatkan pelanggan menjadi sangat ketat, membuat layanan terus berinovasi dan menawarkan konten eksklusif. Hollywood adalah wajah panjang perjalanan industri sinema. Perlawanan dan bermacam kontroversi adalah bagian dari mereka untuk besar. Terima kasih. Terima kasih.